Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, Shalom berkah dalam, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo Dalam Renungan Lukas 17, E7-10, Hamba dan Tuhan Perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Menyatakan satu aspek tentang hubungan Tuhan dan hamba pada zaman itu Meskipun latar belakang yang sebenarnya terjadi di zaman lain Tetapi aplikasinya dari perumpamaan ini bersifat abadi